Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel JAK ISRAGEN Gimana kabarnya? Dulu dulu semuanya Semoga tetap dalam keadaan baik Sehat walafiat, sehatlah dan fatin Tetap dalam lindungan Allah SWT Untuk kita semuanya menyaruh peralamin Oke dulu dulu semuanya Langsung kita Membahas Perkibotan lagi ya Jadi masih banyak yang bertanya mengenai Ritem kouplu Ritem kouplu Bergetar Ritem kouplu bergetar Ritem kouplu bergetar Masa aja disemak videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, share Ritem kouplu Ritem kouplu kan kayak gini ya Segampangannya itu kayak gini Bisa dipahami Kalau kayak gini Seharusnya udah dipahami lah ya Misalnya Sama style itu Ya gini loh Bentar ya Misalnya sama style itu Seperti itu ya Bentar Oke Seperti itu Terus Kalau digetarkan 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 seperti ini Jadi Ininya itu dua kali sebenarnya loh Tapi cepopet banget Gantian Jadi Yang satu digetarkan Yang satu enggak Ininya Tangan kanannya ini Ini saya mencontohkan Code A aja yang gampang Atau C Ini itu jadi berdua Dua kali loh Jadi secara Enggak Secara refleks itu dua kali ya Jadi Kayak gitu Tapi cepet banget Nah kayak gitu Nah Bisanya tangannya seperti ini Itu tiap hari latihan dulu saya loh Jadi tiap hari itu Berusaha untuk Biar bisa gitu loh Karena Menyingkronkan itu ya Pertama-pertama Kayak enggak pas gitu Tapi sebenarnya pas-pas aja sih Nah kayak gitu ya Caranya cuma kayak gitu ya loh ya Jadi Kayak gitu aja Nah Itu lebih mantepnya Keyboardnya itu Dibagi dua Voice-nya Itu lebih mantep itu Jadi untuk yang kiri Kita setting yang kiri Yang disini Enggak perlu diulangi dong Yang di left Left Ini ya Lower Left lower Scor ini diganti dengan piano Ya biar piano Nah yang right Yang right Yang right Yang kanan Yang kanan itu kita Percusion drum kit Voice-nya Terus kita pilih kalimba Kalimba loh Nah suaranya Jadi seperti ini Jadi kita ada space Space atau jarak Jadi ada jarak Kita main Jadi enak Lebih enak Kalau pengen ini rendah Main sini Atau Atau teman-teman Bisa main Upper Octave Tombol 8 Octave Yang sini Ya Itu diturunin Itu main Main Disini Sudah rendah Nah Ya kan Tuh Ini Apa Kalau mau Dibalikin Balikin lagi Nah Jadi Tombol-tombol Tombol-tombol Keyboard itu Secara Enggak langsung Kayak berguna Semua Pokoknya intinya Berguna Ini untuk ini Untuk ini Terus ini Untuk Kurang Dengi Kurang Mudah Ini Poisenya Disini Terus Left Ritenya Itu Bisa diganti Disini Kayak gitu Jadi Seperti itu Ya Rhythm Koplo Bergetar Saya sering Menggunakan Kalimba Voicenya Atau Marimba Ya Disini Ada Dua Macem Yang bisa Dipilih Marimba Tetap Sama Di Voice Bang Di Percusion And Drunkit Kita pilih Marimba Pilih Pilih Teman Marimba Nah Seperti ini Suaranya Yang kanan Tidak 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 Berubah Walaupun Voice Yang disini Itu Diguntah Ganti Yang kiri Yang kiri Enggak Berubah Yang kiri Enggak Berubah Walaupun Yang kanan Itu Diguntah Ganti Berubah Berubah Disini Itu Yang penting Tombol Ini Nyala Tombol Yang Diret Ini Marimba Praktiknya Seperti ini Kayak Gitu Ya Enak A Coba Kita Pakai Setel Gampang kan Cuma Seperti itu Jadi Intinya Kalau Main Lebih Enak Yang Kiri Kita Atur Piano Yang Kanan Kita Atur Kalimba Untuk Kita Main Rhythm Koplo Bergetar Semoga Videonya Bermanfaat Cuma Seperti itu Aja Kita Latihan Bareng Pasti Bisa Oke Setelah itu Dulu Stand by Terus di channel Jaya Sragen Matur Sumbah Nuhun Subscribe Like Comment Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh